Ide Ayu Nyoman Rai Srimben Ibunda Soekarno yang tak pernah mau menginjakkan kakinya di stana presiden Apa penyebabnya? Ibunda Soekarno berasal dari Bali Tepatnya dari Banjar, Bali Agung Sekarang masuk wilayah Kelurahan Paket Agung, Buleleng, Bali Nama ibunya yakni Nyoman Rai Srimben Dan belakangan diberikan gelar Ide Ayu oleh Soekarno Sehingga menjadi Ide Ayu Nyoman Rai Srimben Selama Soekarno menjadi presiden RI pertama Sang ibu tak pernah mau menginjakkan kaki di stana presiden Apa yang menjadi penyebab hal itu? Nyoman Rai Srimben lahir pada tahun 1881 Dan merupakan anak kedua dari pasangan Nyoman Pasek Dan Nima Deliran Ia lahir di Banjar, Bali Agung Telurahan Paket Agung, Buleleng, Bali Nyoman Rai Srimben dilahirkan dari keturunan keluarga Pasek Ia memiliki kakak yang bernama Made Pasek Belakangan, ayah dan ibu Srimben memutuskan bercerai Dan Srimben kecil akhirnya tinggal di rumah kakeknya Yakni Jeromangku Nebel Pemangku di Purodese Bali Agung Srimben juga memiliki adik kiri Yang bernama Nima De Paisk Sebelum Belanda datang menaklukkan Bali Masa kecil Srimben sangat dekat dengan istana Sebab salah satu keluarga orang tuanya dipersunting menjadi istri Raja Buleleng Kolonialisme Belanda menyebabkan ia jatuh miskin Dan akhirnya mengisikan diri ke Bali Agung Srimben hidup dalam budaya Hindu Bali yang sangat kuat Apalagi kakeknya merupakan Jeromangku Atau pemuka agama Hindu Dikutip dari situs kepustakaanpresiden.perpusnas.go.id Diketahui jika sewaktu kecil Orang tuanya memberi nama panggilan Srimben Nama ini berakar dari kata Sri yang berarti kebahagiaan Dan Ben yang bermakna rimbun Srimben bisa berarti limpahan rezeki Yang membawa kebahagiaan dari betara Sri Semasa remaja di Banjar Bali Agung Nyoman Rai Srimben bersahabat dengan Madilastri Yang kemudian mengenalkannya dengan seorang guru Jawa pendatang Yang bernama Raden Sukemi Raden Sukemi akhirnya berhasil membawanya lari Untuk bersatu menempuh hidup baru Dengan perjuangan yang hampir melewati pertumpahan darah Mereka resmi menikah pada tanggal 15 Juni 1887 Putri pertamanya Raden Sukarmini Yang telah dikenal sebagai Bu Wardoyo Lahir pada tanggal 29 Maret 1898 Dan kemudian berpindah ke Surabaya Di Surabaya inilah pada tanggal 6 Juni 1901 Nyoman Rai Srimben melahirkan putra Sang Pajar Atau Soekarno Di sebuah rumah kampung sederhana Di sekitar makam Belanda Kampung Pandian 3 Surabaya Nyoman Rai Srimben mendidik kedua anaknya Dengan bekal spiritual Hindu Seperti yang pernah dipelajarinya 6 bulan kemudian Nyoman Rai Srimben harus mengikuti suaminya Untuk pindah ke kota kecil Di kecamatan Plosu Di daerah Jombang Dan disinilah ia mengalami penderitaan yang luar biasa Karena kedua anaknya sering sakit-sakitan Karena faktor kesehatan pula Nyoman Rai Srimben sempat berpisah dengan Soekarno Untuk dirawat dan diasuh oleh mertuanya di Tulung Agung Namun Akhirnya Soekarno dapat diasuh kembali Ketika ia harus mengikuti suaminya Pindah ke Mojokerto Di Mojokerto Putri sulungnya menikah Dan kemudian tinggal bersama suaminya Nyoman Rai Srimben sangat bersedih Karena harus berpisah dengan anaknya Sebagai pelipur Lara Ia memfokuskan diri Dengan melimpahkan kasih sayangnya kepada Soekarno Persoalan muncul ketika Srimben dihadapkan Pada kepindahan suaminya ke Blitar Sekaligus menghadapi kenyataan Soekarno untuk sekolah di Surabaya Akhirnya Ia mengikuti kepindahan suaminya ke Blitar Dan Soekarno Dititipkan di rumah Hos Cokro Aminuto Untuk meneruskan sekolah di Surabaya Di Blitar Nyoman Rai Srimben tinggal di asrama sekolah Yang sekarang menjadi sekolah menengah umum satu Blitar Dan dipercaya untuk mengelola asrama Sekaligus mengurus makan para pelajar Yang tinggal di asrama tersebut Peristiwa yang paling mengharukan di Blitar adalah Saat menikahkan Soekarno dengan Utari Putri Hos Cokro Aminuto Namun kemudian Soekarno mohon untuk menceraikan Utari Perasaan hancur dan sekaligus terharu Menyelimuti hati Nyoman Rai Srimben Namun dirinya Hanya yang bisa berkata Pilihlah yang terbaik Dan kalau itu niatmu Silahkan jalani dengan baik Rasa terharu kembali terulang Ketika di Bandung Putranya Soekarno menulis surat Bahwa dirinya Akan menikah dengan seorang janda Bernama Inggit Ganarsih Permasalahan lain yang menjadi suka duka Adalah berita tentang ditahannya Soekarno Di penjara suka miskin Bandung Nyoman Rai Srimben Langsung menuju Bandung Dan mendatangi penjara suka miskin Dan karena ia buta politik Dirinya pun langsung bertanya Kepada petugas rumah tahanan Bukan jawaban yang diperolehnya Melainkan bentakan Dan diusir untuk pergi dari rumah tahanan tersebut Sejak saat itu Dendam Nyoman Rai Srimben tidak terbendung Dimanapun berada Jika melihat orang Belanda Ia memperlihatkan ketidaksukaannya Di saat yang sama Rumahnya di Blitar diawasi Karena putranya melawan penjajahan Belanda Nyoman Rai Srimben menceritakan Kejadian yang dialaminya Di rumah tahanan Sehingga akhirnya Raden Sukemi Memutuskan untuk pensiun Dini Sebagai guru dari Kementerian Pendidikan Belanda Di Batapia Memasuki masa pensiun Nyoman Rai Srimben terus mendampingi Suaminya di Blitar Sambil tetap menunggu surat Berita koran Atau berita burung Yang dibawa saudara Atau kenalannya tentang putranya Soekarno Baik di dalam Maupun di luar tahanan Kehidupan di Blitar Kembali bergemuruh Ketika Nyoman Rai Srimben mendengar Bahwa putranya bercerai dari inggit Dan kemudian menikah dengan Padmawati Semua beritanya Ia terima dengan tabah Hasil pernikahan Soekarno dengan Padmawati Memberikan seorang cucu Yang sangat diharapkan Oleh Nyoman Rai Srimben Dan Raden Sukemi Nyoman Rai Srimben dan Raden Sukemi Menyaksikan kelahiran cucunya itu di Jakarta Kebahagiaan Nyoman Rai Srimben Tidaklah lama Karena pada saat berjalan-jalan di Jakarta Raden Sukemi terjatuh Dan sakit keras Hingga akhirnya meninggal pada tanggal 8 Mei 1945 Kemudian Nyoman Rai Srimben kembali ke Blitar Di hari tuanya Ketika Soekarno telah menjadi orang pertama Di Republik Indonesia Nyoman Rai Srimben tidak pernah mau Menginjakan kakinya di setanah negara Hal yang menjadi penyebab ketidakmauannya Menginjakan kaki di setanah negara Tak banyak dibahas hingga hari ini Akan tetapi Dikutip dari detik.com Ahli sejarah Bung Karno mengatakan Pertama Karena alasan usia Alasan kedua Memang permintaan Bung Karno Agar ibundanya tidak perlu pergi ke istana Jika tidak sangat urgen Bung Karno bahkan berujar pada ibunya Ibu Panggil saya saja Maka saya akan pulang ke Blitar Nyoman Rai Srimben menjadi pelopor Perkawinan campur antar suku Sehingga Mungkin memberikan inspirasi Kepada Soekarno Untuk menyatukan Nusantara Menjadi Republik Indonesia Pada tanggal 12 September 1958 Nyoman Rai Srimben meninggal dunia Dan dimakamkan bergampingan Dengan makam putranya Soekarno Dan suaminya Raden Sukemi Sostro di Harjo Demikianlah pemaparan singkat Tentang ibunda Soekarno Ido Ayu Nyoman Rai Srimben Yang tak pernah mau menginjakkan kaki Di istana presiden Dan juga penyebab dari hal tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!